Karena sesuai dengan pamplet Sebanyak 1072 putra putri daerah Sulawesi Tenggara Siap mengikuti tes seleksi penerimaan calon siswa Atau casis bintara dan tantama Prajuri TNI Angkatan Laut di Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Kendari Dari 1072 putra putri pendaftar TNI Angkatan Laut tersebut Calon bintara pria sebanyak 653 orang Pintara putri 106 dan tantama sebanyak 313 orang putra Ketua Supandalan Tamal 6 Kendari Lanal Kendari pastikan Proses seleksi secara transparan dan bebas penghutan liar atau pungli Bagi oknum TNI Angkatan Laut yang mencoba bermain curang Ataupun pungli kepada para calon siswa Dengan jaminan kelulusan akan disangsi tegas Dari proses penerimaan ini Tadi sudah saya tekankan bahwasannya Ini dilaksanakan secara terbuka Artinya siapapun dapat melihat Mulai dari tes kesehatan sampai dengan tes kesamatan jasman Dan apabila ada oknum dari prajurit TNI Angkatan Laut yang menjanjikan Untuk meluluskan para calon bintara dan calon tantama ini Akan diproses sesuai dengan ketentuan yang terakhir Ribuan calon prajurit TNI Angkatan Laut akan menjalani tes kesehatan Dan samapta jasmani selama satu pekan Dan dari hasil tes tersebut akan dikirim ke Panitia Daerah Atau Pandalan Tamal Nama Kasar Sebelum diumumkan di Supanda Kendari Algasali melaporkan dari Kendari